Hai santor bulur Tahu Sengka Neknas baru dulu tuker 12 track kue kue korek kue 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 yee Dia berapa menonton Saya sedang berapa menempat saya Huuuh Ini belum 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 masih cerot strike mas bro gede kalau ini tarikannya mantul mas bro mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro alhamdulillah jumpa lagi dengan saya oke mas bro hari ini saya mau berangkat mancing seperti biasa saya akan racik umpannya dulu mas bro menu umpan hari ini saya akan cobain menggunakan umpan kerupuk udang mas bro ya ini kerupuk udang yang masih mentah jadi ini kerupuk yang masih mentah banget dan ini teksturnya keras mas bro teksturnya keras banget keras ya oke jadi yang penasaran dengan racikan saya hari ini bagaimana cara saya proses umpan kerupuk udang udang ini supaya menjadi umpan yang sangat jitu buat mancing liaran mas bro dan ikan apa aja yang mau makan dengan umpan ini jadi silahkan ditonton terus videonya jangan sampai di skip atau pindah channel dulu ya mas bro oke lanjut langsung saja ke tutorialnya oke langkah pertama saya akan hidupkan kompor dulu mas bro dan saya akan rebus air oke jadi tunggu dulu airnya mendidih mas bro nah oke mas bro airnya sudah mendidih jadi saya akan rebus kerupuk udang ini mas bro kan umumnya kerupuk itu digoreng ya mas bro ya tapi karena ini dibuat umpan mancing jadi saya akan rebus mas bro dimasukkan aja seperti itu biar teksturnya itu bisa lunak kan mas bro kan ini masih keras kalau direbus bakal jadi lunak oke ditunggu 5 menit atau 10 menit ya mas bro jadi sampai benar-benar bagus teksturnya oke mas bro jadi ini sudah 5 menit lebih ya saya rasa sudah cukup itu saya matikan dulu nah ini mas bro seperti ini hasilnya nah ini sudah lunak mas bro oke saya akan tiriskan dulu bentar nah oke mas bro jadi begini hasilnya ya nah ini sudah lunak mas bro ini enak banget dibuat umpan ya tidak keras seperti tadi oke kenyal mas bro ini hasilnya kenyal kenyal banget nih oke lanjut ke proses yang terakhir oke waktunya kita potong kecil-kecil mas bro seperti kita memakai umpan apa tempe mas bro dipotong kotak kecil-kecil seukuran kail ya nah seperti ini mas bro bentar saya ambil dulu nah seperti ini ini tidak bakal mudah lepas ketika di dalam air karena ini teksturnya kenyal ya ini mas bro kenyal banget dan ini aromanya aromanya khas udang banget mas bro amis ya khas udang banget insya Allah ikannya mudah menghampiri umpan-umpan bau seperti ini ya menyengat apalagi bau-bau udang mas bro ya oke seperti tempe mas bro ya warnanya pun sama seperti tempe nah jadi cara pemasangan umpannya cukup mudah mas bro sama persis seperti kita menggunakan umpan tempe ya ini saya contohkan tinggal ditanjepan aja dengan cara seperti ini nah yang penting ini mas bro kailnya itu nembus nembus sampai keluar seperti ini jadi ikannya makan langsung nyangkut ke kail mas bro ya nah itu yang satunya sama oke untuk cara pembuatan rakaian seperti ini silahkan nanti cek di deskripsi ya jatuh mas bro oke nanti cek di deskripsi ya mas bro untuk cara pembuatan rakaian seperti ini bisa kalian tonton linknya nanti saya sertakan di deskripsi nah seperti ini mas bro ya rangkaiannya ada pelampungnya kecil kecil banget ini pelampung dan disini ada kail terus di tengah-tengah ada timah dan di bawah ada kail oke simple mas bro seperti ini oke mas bro ya sudah jelas ya tinggal dites aja oke oke langsung saya tes sekarang juga jadi jangan pindah channel dulu oke lanjut mas bro sampai ketemu di support ya oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap salam stres Terima kasih telah menonton